oke halo priponnya, sebalik lagi bersama gue Rama di channel si Rama ya guys dan di video gue kali ini gue akan kembali untuk membahas game NFT Cambria ya tapi untuk kali ini mungkin gue akan membuat video untuk membahas event-event yang akan ada di Cambria guys jadi kedepannya nih dia bakal ada event apa aja dan rewardnya apa, terus cara ngerjainnya gimana gitu guys ya dan buat kalian yang emang belum ngerti game Cambria mungkin kalian bisa nonton video gue sebelum ini guys karena gue sempet nge-review ya mengenai Cambria ini gimana, terus membahasannya juga ada disana guys jadi kalian bisa tonton video gue sebelum ini ya, jadi kita langsung aja guys Cambria ini sebenarnya salah satu game yang menurut gue berpotensi banget ya, salah satu game MMO yang berpotensi banget dan dia ini juga kemarin baru mengumumkan akan masuk ke Ronin juga gitu ya mungkin beberapa dari kalian udah ada yang pernah ikut playtestnya ya, karena dia ini udah ada dari playtest 1, 2, 3 juga kemarin itu gue ikut yang keempat dan sekarang yang kelima gitu ya dan dari semua playtestnya ini kayaknya gue denger cerita dari teman-teman gue ya guys ya mereka yang ikut tuh emang cuan gitu ya, dan kemarin waktu masih di blast itu memang perlu modal untuk ikut di playtestnya gitu ya tapi teman-teman masuk Ronin ini kayaknya bisa free to play ya, tapi untuk playtest yang sekarang doang guys ya jadi untuk satu playtest ini sepertinya bisa free to play, jadi buat kalian yang mau garap, mending langsung garap aja karena rewardnya menarik ya guys ya, terus nanti untuk yang early alpha itu kalian harus modal gitu nah untuk modal berapa gue juga belum tahu, tapi nanti gue akan jelasin di pembahasannya gitu guys ya oke, sekarang kita langsung ke pembahasan eventnya ya, jadi disini mereka bakal ada early alpha test net ya ini hari ini guys ya, ini gue record sebentar lagi sih sebenarnya dan dia ini kalau disini nulisnya sampai tanggal 28, tapi setelah ditanya di discordnya itu ternyata untuk early alpha nya ini cuma berlangsung selama 24 jam aja, kenapa? karena kayaknya itu tadi gue liat rewardnya emang gede banget guys jadi ini bener-bener satu hari full grinding ya, siapa yang menang nanti yang ya mungkin hoki gitu ya karena nanti bakal ada level juga untuk rewardnya, jadi ya belum tentu dapet juga sih sebenarnya ya seperti itu, terus ntar ada early alpha nya juga yang gold trust ya gold trust itu dia udah main net, dan dia itu nanti di bulan November, tapi ini kayaknya salah deh kalau nggak salah itu bulan November, tapi tanggal 13an deh kalau nggak salah tadi ya gue liat jadi ini belum di update, karena dia ini buatnya di Oktober 4 ya, ini udah berjalan selama berapa lama jadi mungkin ada banyak perubahan gitu guys ya nah sekarang kita ke bagian sini guys ya, ini nanti juga kalian harus baca game docs nya kalau memang kalian mau ngikutin cambria ya, entah di playtest kali ini atau nanti pas di early alpha yang gold trust selanjutnya gitu guys ini ada banyak yang perlu kalian perhatiin, cuman gue akan langsung bahas ke sini guys how to win nya ya jadi intinya cara untuk ngerjain cambria ini guys campaign nya itu adalah kita harus mengumpulkan yang namanya corrupt artifact ya guys ya jadi si corrupt artifact ini bisa kita dapetin dari membunuh monster, terus kita juga bisa gathering ya dari resource melalui mining, gathering, woodcutting, dan lain sebagainya yang bisa memberikan corrupted kurios jadi ntar beda-beda, kalau kita ngekill monster dapetnya artifact, kalau gathering itu tadi dapetnya kurios nah ini kalau ngebuka si treasure chest nya nanti bisa dapetin si gems nya nah ini bentuknya kayak gini ya, nanti ini yang kita cari guys untuk ngerjain campaign nya si cambria nanti per item ini tuh ada poinnya masing-masing gitu ya terus untuk reward nya seperti ini ya jadi the more favor, the more royal favor you collect, the bigger your share of the price pool jadi semakin banyak royal favor, ini royal favor nanti guys kalau di convert ya artifact atau kurios atau gems ini nanti jadi royal favor jadi semakin banyak royal favor yang kita kumpulkan, itu nanti akan semakin besar juga share nya kita di dalam price pool itu guys pada saat season nya berakhir, nanti itu hadiahnya bisa berupa RTH atau RON ya karena kan dia udah mulai masuk ke RON terus ntar ada bless code juga nih kalau buat disini dan ada founder NFT guys jadi ini menurut gue worth it sih kalau misalkan gue pribadi ya untuk ngejar eventnya kali ini karena kita bisa dapetin founder NFT nya ini kalau kita lihat founder NFT nya itu itu floor price nya di 0,36 dan ini udah naik ya kemarin sebenarnya gue sempet mau nyerok di 0,2 tapi keburu naik guys jadi 0,37 lah berarti ya terus nanti si royal favor ini itu akan bisa memberikan kita bribes ya nah bribes nya ini itu bisa dibuka atau nanti bisa di reveal bisa di open ya to reveal cambria point nanti berarti kita ini bisa mendapatkan cambria point yang nanti bisa di convert ya menjadi tokennya mereka gold ya tapi ini mungkin gak bisa dicari atau mungkin gue belum dapet mengenai hal itu karena gue dapetnya juga dari discord ya dan ini gue juga dapetin info dari temen gue jadi nanti cambria point ini bisa di convert menjadi gold nah gold ini merupakan tokennya si cambria guys karena tokennya masih coming soon dan belum ada penjelasannya ya tapi ya tanya-tanya sedikit sih di discordnya nanti nanti nama tokennya gold dan nanti kita bisa dapetinnya itu dapet alokasi airdropnya ya dari si essence nya itu ya guys ya dari si ini guys nah dari cambria pointnya ini jadi nanti selain kita dapetin ETH atau Ronin, Bless Gold, Founder, NFT kita juga bisa dapetin cambria point yang dipergunakan untuk mendapatkan alokasi dari si tokennya nanti atau play to airdropnya lah bahasanya kalau play to airdrop sekarang-sekarang ini nah nanti juga bakal ada reveal ticket pet untuk mendapatkan si cambria pet dan cambria lens ya tapi ini mungkin bakal kebuka pas dia mulai yang rd alpha gold trust nya ya yang waktunya lumayan lama dan kayaknya kita harus modal gitu nah disini dijelasin yang mengenai royal charter jadi guys nanti untuk rd alpha yang akan berlangsung di bulan November itu corrupt lootnya gak bisa kita store secara gratis karena kita memerlukan yang namanya royal charter nah royal charter ini itu seperti battle pass ya disini ditulis seperti battle pass jadi nanti mungkin kita akan membayar sejumlah ETH atau Ronin ya yang bisa memberikan kita akses ke royal charter ini untuk kita menyetorkan si corrupted loot ini supaya nanti bisa di extract reward nya gitu guys terus mungkin gue mau kasih tau sedikit mengenai point dari corrupted artifact kurios dan gems nya ya ini nanti bisa kalian duka di royal favors disini ada tulisannya ya untuk semuanya itu nanti ada 4 tier ya ini jadi artifact itu yang pertama 120 poin terus nanti yang tier 2 nya 300 ser3 850 dan tier 4 nya itu 2500 poin guys nah ini kalau kalian hoki ya ini ngebunuhnya dari monster tier yang atas sih pastinya guys supaya kami sedapetin ini terus nanti untuk gempals dan kurios juga ada ya ini ntar kalian coba baca aja juga sendiri ini kurios bisa kalian dapetin dari hunting, gathering, fishing, mining, woodcutting ya kalau kalian emang suka farming-farming biasa aja tapi kalian farming pun kalau misalkan di zona yang bahaya ya atau zona red zone lah tetap bisa di kill sama orang jadi memang harus hati-hati banget nanti setiap kurios itu bisa mendapatkan 100 poin nah ini mungkin lebih kecil karena memang dapetinnya mungkin mudah gitu ya karena gak seberesiko dapetin artifact yang harus ngekill monster gitu ya nah kalau gempals ini jujur aja gue belum pernah dapet ya karena dia harus ngebuka treasure chest nya jadi gue belum bisa jelasin secara lengkap mengenai gempals ini jadi mungkin nanti kalian coba baca aja ya ini sendiri dan dia ini nanti 1 gempals itu worth sebanyak 200 poin ya kalau kalian dapetin oke dan yang terakhir ya untuk sekarang mungkin kalau kalian daftar nanti dia masih belum buka karena masih maintenance dan untuk playtest nya itu nanti bakal dibuka sebentar lagi guys ya ini kalau disini sejam lagi dari gue record ya berarti memang sebentar lagi jadi ya ini bakal orang-orang yang di komunitas gue aja dulu mungkin yang tau gitu ya ya untuk informasi ini gitu guys jadi jangan lupa kalian masuk ke discord gua supaya nanti kalian gak ketinggalan info-info yang gua share gitu guys oke terus untuk tes net playtest ini di tanggal 26 rewardnya seperti ini ya ada 5 founder nft guys bayangin ada 5 founder nft jadi udah jelas ya ini rewardnya seperti ini nih 5 founder nft yang dimana tadi satunya itu harganya 0,3 TH atau nanti ada 500 round ini juga yang bakal di giveaway kepada 100 orang top players leaderboard ya dari total royal favor pointnya mereka yang bisa eligible untuk memenangkan si ini guys rewardnya ini guys jadi udah ketahuan ya rewardnya seperti ini terus nanti juga ada 2 founder nft giveaway untuk orang-orang yang memang khusus masuk ke top 10 pvp players ya jadi pasin nanti ini ada aja orang yang jail atau ada aja orang yang emang demen pvp ya untuk ngekel-ngekelin orang supaya dia bisa dapetin sih giveaway founder nft nya ini guys dan yang terakhir ada gold rush essence point nah ini yang gue bilang tadi jadi semua orang yang berpartisipasi di event kali ini itu tetap akan mendapatkan reward berupa essence point guys ya dari gold rush ini atau cambria airdrop atau play to airdropnya guys bahasanya ya jadi kita nih walaupun nanti nggak masuk ke top leaderboard ini tetap kita akan mendapatkan yang namanya gold rush essence point untuk cambria airdropnya nanti ya karena nantikan tokennya namanya gold ya nah itu nanti akan kita dapetin dari si essence point ini guys dari nukerin si royal favorit tadi guys terus faktor yang termasuk itu ada top 50 skill XP leaderboard top 50 total level leaderboard pvp kills pvm kills feedback terus bug bounties dan sebagainya guys ya seperti itu untuk reward structure di testnet playtest kali ini jadi ya ini guys menurut gue pribadi sih worth it worth it aja untuk gue kejar jadi ini mungkin akan gue coba fokusin dulu untuk satu hari ini full grinding ya sama temen-temen gue dan kalau kalian mau ikut ya coba aja masuk ke discord gue gua siapa tahu nanti kita bisa main bareng dan mungkin bisa kerjasama kali ya guys karena kalau kalian main sendirian di game MMO seperti ini kayaknya bakal sering kena begal gitu guys Oke jadi untuk video kali cukup sampai sekian dulu tapi kalau memang kalian bingung masuk aja ke grup discord atau telegram gua supaya kita bisa diskusi di sana guys video ini cukup sampai sekian thank you for watching kepada sopan and I'll see you guys on the next video bye 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 Terima kasih.